Kompas Pagi kami lanjutkan saudara dengan informasi seorang residivis kasus pencurian sepeda motor di Ringkus Satreskrim, Polresta, Padang, Sumatera Barat. Saat penangkapan, pelaku sempat menceburkan diri ke kolam untuk mengelabui petugas. Dua bulan menjadi target operasi polisi, warga Tapanuli ini kembali ditangkap. Pelaku ditangkap di kawasan Ulang Karang, kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang merupakan residivis Curanmore ini mengaku motor curiannya telah dijual di wilayah Sumatera Utara. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pendapat info tersangka berada di Pulau Karang, kota Padang. Di Jalan Paus, Kelurahan Ulang Karang, Kecamatan Padang Utara, Padang, Kota Padang. Kita langsung ke lokasi dan juga kita minta bantu dengan tim kelewangi Purresta Padang untuk menuju TKP. Kita langsung mengembangkan tersangka tersebut, membawa ke Bawasan Patanai. Untuk pengembangan, untuk berang bukti sudah dijual ke Sumatera Utara, lokasi Sibolga. Jadi kita langsung mengembangkan untuk pengejaran barang bukti.